Tapi rasanya gak nyaman dan ingin terbebas dari itu semua, mungkin kita bisa memulai untuk belajar memaafkan. Emang gak mudah, tapi belajar, belajar aja untuk memaafkan dan mengikhlaskan dan melepaskan, udah. Kalau dulu tuh takut banget sama orang, kalau sekarang kayak, aku I love people, I love people so much. Dan aku belajar untuk bikin lagu, aku rilis, dan kayak ini, aku adalah seorang musisi. Selama proses healing kamu, itu apa aja yang kamu lakuin? Gimana caranya kamu akhirnya bisa menemukan lagi jati diri kamu yang sempat hilang? Terus gimana caranya kamu bangkit, biar bisa jadi motivasi buat cewek-cewek di sana? Ya bener kata kakak, gak mudah emang. Karena aku pun melalui fasenya itu selama bertahun-tahun, dan aku sempat membawa pemahaman yang salah tentang menjadi baik itu adalah kelemahan. Tapi emang ternyata tidak, justru baik itu adalah sebuah, apa ya, sebuah anugerah. Sebuah anugerah yang powerful banget, kayak ketika kamu baik itu adalah kekuatan terbesar kamu, gitu. Yang aku lakukan adalah bener-bener menghabiskan banyak waktu dengan diri aku sendiri. Kayak, oke gak apa-apa, aku nikmatin dulu semua pertanyaan-pertanyaannya yang ada di kepala. Semua hambatan-hambatannya, semua kerikil-kerikil yang rasanya berat banget gitu buat aku. Aku nikmatin semua, aku pelan-pelan belajar untuk memproses semua perasaan itu. Aku nikmatin, dan yang paling utama yang aku lakukan adalah aku belajar untuk menikmati rasa tidak nyaman itu dulu. Ketika udah terbiasa, aku udah bisa memproses, dan aku mulai melihat lagi dulu tuh kayak gimana ya, apa ya yang bikin aku dulu sakit hati, apa ya waktu kecil bikin aku jadi kepikiran sampai sekarang. Dan ketika aku udah menggali itu lebih dalam, oke kayaknya aku punya rasa gak enak nih sama si A, si B, si... Kayak gimana ya caranya ya supaya aku bisa terbebas dari perasaan sakit itu, perasaan trauma itu bertahun-tahun. Ternyata aku menemukan bahwa dengan memaafkan, aku bisa terbebas dari itu semua. Jadi di dalam proses healingku, aku perlahan-lahan belajar untuk memaafkan orang-orang itu. Dan memaafkan diri aku sendiri, kalau misal aku terlalu berat dan terlalu keras sama diri aku selama ini. Berawal dari memaafkan sih, aku merasa memaafkan itu adalah awal dari semua kebaikan dan semua cita yang sekarang aku bisa bebas mengekspresikannya. Jadi mungkin ya teman-teman di luar sana masih ada rasa gak enak, rasa gak nyaman, terus masih ada rasa sakit hati, Tapi rasanya gak nyaman dan ingin terbebas dari itu semua, mungkin kita bisa memulai untuk belajar memaafkan. Emang gak mudah, tapi belajar-belajar aja untuk memaafkan dan mengikhlaskan dan melepaskan udah gitu. Boleh menerima, menikmati gitu kan hal-hal sulit yang terjadi. Terus memaafkan orang-orang yang bikin kamu sampai sesakit itu, sampai akhirnya bisa bangkit ya. Smart fan. Oke, itu banyak banget pelajaran dari situ sih sebenernya. Nah kita balik lagi nih ke single denganmu. Nah setelah rilis singlenya, terus MV-nya juga, kamu ada kekhawatiran gitu gak sih terkait respon orang-orang sama lagu baru kamu ini? Sebenernya enggak ya, karena kayak aku tahu betul perasaan apa yang ingin aku sampaikan di situ. Dan aku bahagia banget sudah berada di titik sekarang, dimana aku sudah terbebas, rasanya sudah terbebas dari semua belenggu-belenggu ketakutan aku terhadap dunia. Dan kalau dulu tuh takut banget sama orang, kalau sekarang kayak aku I love people, I love people so much. Dan aku belajar untuk mengerti orang dengan cara pandang mereka sendiri, dengan karakter mereka masing-masing gitu. Aku datang dengan perasaan yang bahagia dan perasaan bersyukur. Dan awalnya intension aku di awal tuh ingin membagikan perasaan itu. Jadi aku enggak takut sebenernya sih, karena aku ngerasa lagu ini adalah lagu yang benar-benar menggambarkan diri aku. Aku yang sebenernya pribadi aku seutuhnya itu ada di lagu ini. Jadi kalau teman-teman mau kenal Maizura lebih dalam, coba deh dengerin lagu denganmu. Pasti bisa kebayang, oh Maizura kurangnya kayak gini ya. Terus kalau tanggapan kamu nih, kan banyak orang yang kenal Maizura itu dari film gitu kan. Nah bagaimana cara kamu tuh meyakinkan para pendengar musik yang baru tahu, oh Maizura ternyata nyanyi ya. Gimana caranya tuh biar orang-orang juga bisa mencintai Maizura sebagai penyanyi? Gimana ya, just making my own music. Seperti yang baru aku lakukan, bikin lagu, aku rilis dan kayak nih, aku adalah seorang musisi. Udah sih gitu aja, sesimpel itu. Apalagi kan kayak persaingan di industri musik Indonesia kan kayak, wow, kamu bisa tahu kan kayak gimana. Kalau ngomongin soal itu sebenarnya aku enggak khawatir, karena maksudku setiap seniman itu kan punya karakter dan kelebihannya masing-masing gitu. Dan aku datang dengan sesuatu yang otentik, dengan cerita-cerita yang aku sampaikan secara pribadi, dan menurut aku sesuatu yang jujur, pasti akan tersampaikan juga oleh pendengarnya. Jadi kayak gak ada masalah. Oke, nice. Nah lagu ini kan kali tadi project bareng teman baik kamu kan, Samuel Rusli. Terus di produsory juga sama Mas Ivan Dewanto. Nah selama proses pembuatannya nih, ada diskusi yang intense gak? Atau mungkin debat gitu sama proses pembuatan single denganmu? Apa ya? Karena kan ada pergantian notasi juga kan, notasi, lirik, segala macamnya. Dari yang versi 2021 ke 2023 kan banyak banget tuh perbedaannya. Gimana? Sebenarnya jauh banget ya, mau ngobrolin tentang lagu denganmu di tahun 2021 dan 2023 itu jauh banget. Benar-benar jauh banget. Apalagi aku bekerja sama dengan produser Mas Ivan Dewanto yang emang aku juga baru kenal pertama kali. Tapi setelah aku diskusi sama Mas Ivan, benar-benar dia ngerti keinginan aku di lagu ini tuh mau seperti apa. Dan karena emang ada transisi cerita, esensi cerita dari lagu ini juga aku dikasih kebebasan ya. Karena ingin rasanya lebih pas aja dengan apa yang aku rasakan. Dan emang ada beberapa perubahan notasi karena setelah diskusi bareng-bareng sama tim, kayaknya ada beberapa notasi yang harus diubah biar lebih maksimal gitu. Dan gak ada berantem-berantem, gak ada debat sih sebenarnya. Cuman kayak, oke I think that's good, mari kita coba. Jadi kita bareng-bareng semua satu tim, nentuin nih kita cobain dulu semua pilihan-pilihannya, apa-apa aja yang mau diubah, itu kita berembuk semuanya. Masalah lirik juga, kayaknya ini enak, segala macam kayak gitu. Jadi Alhamdulillahnya sih lancar-lancar aja sih. Oke, nah menurut kamu, kalau vibes dari lagu Denganmu ini, kayak gimana sih? Kan biasanya kalau kita denger satu lagu gitu kan, kayak kita mikirnya, wah vibes-nya nih lagu enak nih kita dengerin kalau duduk di pinggir pantai gitu. Nah kalau vibes lagu Denganmu tuh kayak gimana menurutmu? Vives Lagu Denganmu, personally, lagu ini tuh empowering, juga menenangkan, tapi powerful at the same time. Kayak lagu ini, apa namanya, menyimpan harapan dan juga kekuatan buat orang-orang yang dengerin kalau selalu akan ada hal baik gitu dalam hidup. Dan sebenarnya sebagai reminder juga bahwa kita tuh manusia gak pernah sendiri, kita pasti akan punya orang-orang yang benar-benar sayang sama kita. Gak mungkin enggak, especially with your self gitu. Pasti akan ada selalu gitu. Dan lagu ini juga, apa ya, bring up so much memories gitu with your loved ones, dengan orang-orang yang kalian sayang. Aku sempat dengerin lagu ini ke beberapa temen aku, dan mereka langsung ke-recall memory-memory mereka dengan orang-orang yang spesial buat mereka. Jadi kayak, oke, vibes-nya mungkin seperti itu ya, yang bisa aku gambarkan. Oke, lanjut ya, kita bahas soal MV-nya nih. Setnya tuh indah banget, kayak alat retro, vintage gitu ya. Pas nontonnya tuh warm gitu lah, warming banget kalau aku ya, personally. Nah itu boleh tau gak proses syutingnya berapa hari, itu take location-nya di mana, syutingnya. Terus, disutup ada Raisa Masya, Pak? Tujuan aku juga untuk menyuguhkan ke temen-temen nih. Aku udah gak acting lagi, tapi you can see my music video. Cuman maksudku, life is so sure. Dan kita gak tau kita hidup sama orang-orang yang kita sayang berapa lama lagi. Jadi, I'm making an album. Semangat. Terima kasih. Doainya semangat. Terima kasih. Terima kasih.